Petugas KPP menangkap kapal pengangkut ikan ilegal di Laut Arafura. Selain itu, petugas juga menyelamatkan 25 APK Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia oleh warga negara Cina. Penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal yang dilakukan tim PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak hanya menguak modus baru pencurian ikan di perairan Arafura. Dalam penangkapan ini, petugas PSDKP juga turut menemukan 25 APK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para APK ini awalnya dijanjikan gaji sebesar 4 juta rupiah oleh agensi. Namun setibanya di kapal, mereka hanya diberikan upah sebesar 300 ribu rupiah. Tim PSDKP juga menemukan adanya satu orang APK yang meninggal dunia setelah berupaya melarikan diri dari kapal. APK yang diberikan kepada kapal asing tersebut, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Maka terjadi di situ lari APK tersebut ada sejumlah 6 orang. Lompat ke laut dengan jarak 12 mil saya tanya tadi, berapa lama kamu berenang? 3 jam Pak. Ya kan? Ada yang satu, nggak kuat berenang, meninggal. Mayat sudah kami temukan. Tidak hanya itu, para APK juga tidak mendapatkan makan dan minum yang layak selama bekerja. Pertugas PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini.